Ya sahabat semua, saya ingin berbagi pengalaman yang saya rasakan sebelum dan sesudah berenang di pemandian air panas Karona di desa Daulus. Desa Daulus kalau tidak salah ya, di beras tagi ini, sebelum beras tagi tempat persisnya, kalau dari arah Medan, Sikolangit. Ya, sekali lagi tadi saya sebelum berenang kan rasanya agak dingin gitu gimana ya, sepertinya agak ada takut-takut gitu gimana rasanya dari suasana dingin dan akan berendam di air panas. Tapi saya pikir secara logika setelah menanya-nanya kolam renang ini, karena kan ada beberapa ya, ada tujuh kolam renang dengan kehangatan yang berbeda. Jadi secara logika, saya ingin mengadaptasikan tubuh saya dulu berenang di kolam renang yang ketiga ini dengan tingkat suhunya yang relatif lebih rendah. Nah, jadi saya berendam dulu di sini sekitar lima menit untuk mengadaptasi tubuh dari suhu udara dingin ke yang agak hangat. Kemudian saya langsung berpindah ke kolam renang yang lebih panas levelnya di yang kelima. Saya tadi skip yang keempat ini, tapi langsung yang kelima. Nah, yang kelima ini relatif lebih panas, dan di sini saya yang agak lama, mungkin sepuluhan menit tadi saya berenang. Ada berenang-berenang kecil, sehingga banyak berenam. Jadi, seperti tadi saya info, kalau kita ke kemandianan air hangat, bukan untuk olahraga berenang, tapi untuk berendam. Jadi, di sini tadi saya agak lama, sepuluhan menit, sepuluhan menit, barulah saya terakhir berendam di sini. Ini yang relatif jauh lebih panas, jadi saya khawatir sebetulnya enggak ada dampaknya ya, kalau kita terlalu lama berendam di air yang lebih panas. Yang penting kalau tubuh kita sudah teradaptasi, sebetulnya enggak apa-apa juga. Saya tadi di sini hanya tiga menitan, tiga menitan di sini. Memang ini jauh lebih panas, di kolam berendam enam, dan kemudian kembali berendam di sini sekitar lima, sepuluh menit. Jadi, ya mungkin saya berendam secara keseluruhan, dua puluhan menit, dua puluh sampai dua puluh lima menit. Nah, eh, sorry guys, kok saya enggak memperlihatkan. Ya, tadi, sorry, saya lupa akan membalikkan kamera. Ya, ini tadi yang kolam renang nomor tiga ya di sana. Sorry guys, sorry guys. Saya kembali ke kolam renang nomor tiga. Ya, ini yang relatif tidak terlalu panas. Ya, ini yang tegak-tegak terlalu panas. Tadi saya sekitar lima menit aja untuk mengadaptasikan tubuh dari suhu dungun ke panas. Air kolam ini, kemudian saya skip yang kolam renang keempat. Di sini mungkin lebih hangat sedikit ya, dari yang kolam renang ketiga. Dan ini yang kelima tadi. Sorry, saya tadi mau membalik kamera. Ya, ini yang kelima yang relatif lebih panas. Jadi, sekarang ini kalau kita merasakan panas pun setelah tubuh kita, membiarkan tubuh kita terendam, sebetulnya nyaman-nyaman aja ya guys. Nah, ini yang di sini tadi saya ada 15-an di sini. Kemudian, saya ingin menjajah panas yang di sini. Nah, ini jauh lebih panas. Bukan jauh lebih panas, lebih panas dari kolam renang yang di tempat. Ini saya hanya tiga menitan saja. Sekedar untuk merasakan panasnya suhu kolam renang air ini. Terus, ini saya kembali lagi ke sini sekitar lima menit. Dan langsung bilas. Guys, yang saya rasakan, ya meskipun tubuh saya tadi terasa hangat ya, panas gitu karena air panas ini. Saat saya bilas, mandi dengan air yang cukup dingin, saya rasanya kok malah enak sekali. Gak kedinginan, tapi ringan gitu, enak. Jadi, malah saya lama tadi mandi... Ya, sorry. Tadi sinyal internet terputus. Jadi, pada saat saya tadi mandi air dingin itu rasanya malah segar sekali. Biasanya kan kalau kita mandi dari suhu dingin ke panas, terasa panas dan gak nyaman. Atau sebaliknya dari panas ke dingin, bukan air panas corona ini, guys. Ya, jadi tadi saya saat mandi air dingin itu kok rasanya enak sekali. Enak sekali. Dan badan terasa lebih ringan. Gak tahu feeling aja, tapi saya merasakan segar sekali lagi, guys. Jadi, saya benar-benar merasakan...